Pada Tabas, gak gantian tuh hanya gara-gara hinaan dan cacian kalian Perseteruan antara sesama pengacara terus saja bergulir Sepertinya tak ada hari kecuali saling sinir satu sama lain Ya, sebut saja perseteruan antara Pada Tabas dan Hotman Paris Hutapea Yang tak pernah menemukan titik akhir Pada Tabas yang dulu pongah dari mulai polemik ikan asin Tuduhan terhadap penyebaran konten Asusila Hotman Paris Dan Nikita Mirzani Labra Elsa Sarip Kini setelah beberapa kasus yang ia tangani tak membuahkan hasil Pada Tabas mencoba menggiri opini untuk mengalahkan dan melumpuhkan Hotman Paris Hutapea Namun yang terjadi tak sesuai harapan Statement yang dia gunakan malah berbalik menelanjangi dan mempermalukan indinya sendiri Memang si Parhat Abbas dalam kondisi terponyok Pengupiniannya udah kalah dan laporan balik Hotman Paris tinggal menunggu waktu Waktu Parhat pulang ke Indonesia Halo saya di Polandam, Amsterdam ya bersama dengan Mas Murad Opini yang dibangun oleh Parhat sekarang adalah sabar, longsor Tapi sebenarnya bukan kesabaran yang Parhat tunjukkan Namun seolah pembangunan karakter publik dan image pribadi yang dibuat untuk melindungi dirinya Jadi sabar aja, tenang aja Karena bagaimanapun kemasan yang dibuat Parhat pastinya masih mengandung nyinyiran Dan yang perlu ditegaskan pula bahwa perang opini publik ini dia yang memulai Di saat ia terdesak seakan dia teraniaya Padahal ini kemuannya Cuma hasil akhir tak sesuai harapan si Parhat Jadi hanya orang sabar yang bisa melampaui, melewati masa-masa di China, masa-masa di hujan Biar masyarakat yang menilai perilaku-perilaku seperti itu Ya ke orang harusnya semakin kaya Itulah guys, akhir persetiruan Parhat Abbas dan Hotman Paris di episode kali ini Jangan lupa like, komen, share dan tentunya subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton